Assalamualaikum Menjuah-juah kita gerina Di JAPAPE kita ringan Teman-teman Kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan Ini memang sudah sering kita bahas Tapi barangkali masih ada Yang belum paham Pertanyaannya begini Bang Kenapa Motor yang pakai Kenal racing itu kena tilang Lalu Kalau memang kenal racing Kenal tilang kenapa Orang jual kenal racing Atau toko Atau pabrik yang membuat Kenal racing itu dibiarkan Ada benarnya juga teman-teman Nah sekarang kita akan coba Membahasnya Berdasarkan hukum ya Jadi bukan kata Bang Benny nih Kita lihat dulu pasalnya yang melarang itu ya Itu diatur di Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang lalu lintas dan akutan jalan Bunyinya begini Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi perseratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klaxon, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kenalpot, dan kedalaman alurban Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 Junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah Itulah pasal yang berkaitan dengan kenalpot Kalau menurut pasal ini, ini berkaitan dengan perseratan laik jalan Di perseratan laik jalan itu termasuklah kenalpot Kenalpot yang laik jalan Kira-kira seperti itu dia Artinya kalau begitu, kenalpot racing yang kita pakai itu tidak laik jalan Lalu siapa yang menentukan perseratan teknis dan laik jalan ini? Itu adalah dinas perhubungan teman-teman Yang melakukan uji Tentang perseratan teknis dan laik jalan ini lolos atau tidak adalah Dinas perhubungan Yang sudah pasti lolos perseratan teknis dan laik jalan adalah kendaraan baru Yang keluar dari pabrik teman-teman Jadi kendaraan yang keluar dari pabrik itu yang dipasarkan itu di umum Itu sudah melalui proses uji tadi Jadi dinas perhubungan sudah memberikan Sertifikat lolos uji perseratan teknis dan laik jalan Makanya bisa dijual beredar di tengah-tengah masyarakat Kalau begitu, kenapa kenalpot racing itu di tilang bang? Itu tadi Karena dianggap tidak memenuhi perseratan teknis dan laik jalan Sudah pasti berbeda dia kan Dengan kenalpot yang bawaan pabrik Jadi kalau kita khusus ini bicara kenalpot saja Karena ini banyak juga hal-hal lain Ada tentang kaca spion dan lain-lain lah Tapi yang kita bahas ini tentang kenalpot saja dulu ya Jadi kenalpot yang kita gunakan di kendaraan kita harus laik jalan Artinya sudah lulus uji dari Departemen Perhubungan teman-teman Berarti kan harus bawaan pabrik ya Kecuali ada kenalpot yang dijual di pasaran Bukan bawaan pabrik Tapi sudah lulus uji Rasanya saya belum pernah dengar Jadi selalu patokannya adalah Kenalpot yang diciptakan oleh pabrik kendaraan itu Karena itu sudah lulus uji dia teman-teman Begitu ya Jadi bukan masalah suaranya besar atau tidak Ya kan Karena disini kalau laik jalan katanya Berarti sudah lulus uji daripada Departemen Perhubungan tadi Dinas Perhubungan Jadi meskipun kenalpot kendaraan kita itu Tidak berisik Tidak bising Ya Suaranya tetap Lembut misalnya Tapi kalau tidak lolos laik jalan tadi Tidak memenuhi perseratan Teknis dan laik jalan Tetap kena tilang Makanya patokannya Saya ulangi lagi Petugas itu patokannya pasti Kenalpot bawaan pabrik Begitu dia Lalu ditanya lagi nih Pertanyaan teman tadi Kalau begitu bang kenapa dijual Itu kenalpot racing Tidak ditangkap Dibiarkan Masalah jual beli kenalpot racing Itu berkaitan dengan perizinan teman-teman Misalnya nih Toko yang menjual alat ini Tidak ada izinnya Menjual barang misalnya Itu berurusan dengan Pemda Dalam hal ini yang akan melakukan penyidikan adalah Pol PP Itu berkaitan dengan perda Perizinan teman-teman Nah begitu juga Pabriknya Pabrik kenalpot racing ini Harus ada izinnya Dari Departemen Perdagangan Dan Perindustrian Misalnya kan Harus pasti harus ada izinnya Kalau enggak pasti Ditutup itu pabriknya Tapi kok bisa dijual bang Ya kalau mereka sudah punya izin Membuat Kenalpot racing itu Ya pasti bisa dijual Tapi bukan digunakan Di kendaraan yang dibawa Di jalan Lihat tadi Pasal 285 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda motor di jalan Maksudnya ini jalan umum ya Bukan jalan khusus Jalan khusus itu apa Di sirkuit misalnya Kalau di sirkuit boleh Jadi kalau anda pakai Kenalpot racing di sirkuit Enggak masalah Di arena balap Tapi kalau dibawa ke jalan raya Di jalan yang dimaksud Di dalam undang-undang Lalu lintas angkutan jalan ini Maka kena tilang Ketika tidak layak jalan Itu dia teman-teman Jadi kalau misalnya Pabrik-pabrik itu Membuat kenalpot racing Boleh-boleh saja Dijual misalnya Untuk kendaraan balap Atau keluar negeri misalnya Atau ke tempat-tempat Yang tidak ada larangan Tapi kalau di Indonesia Itu dilarang Itu diatur di Pasal 285 Ayat 1 tadi Kenalpot itu Harus layak jalan Kira-kira terjawab ya Teman-teman ya Yang pertama Kita ditilang Kalau kenalpot kita Tidak layak jalan Belum ada Uji kelolosan Dari Departemen Perhubungan Atau Ditas Perhubungan Yang kedua Kenapa mereka bebas menjual Mereka sudah ada izin Untuk menjual Kita saja yang Jangan membeli Kalau membeli Kita gunakanlah Jangan di jalan Seperti undang-undang Lalu lintas ini Misalnya di sirkuit Atau di arena balap Atau di hutan Misalnya Itu boleh saja digunakan Begitu ya Hukumnya seperti itu Teman-teman Jadi Bukan karena Suaranya kecil atau tidak Tapi Apakah sudah lolos Uji Persyaratan teknis Dan lain jalan Itu dia kuncinya Tetap bersama Bang Beni Kita bicara hukum Dengan baca bahasa yang Sederhana saja Assalamualaikum Mejuah-juah kita kerina Ijapapik kita ringan Jangan maya Sambal Bukan Hukum Bukan Berman Bukan Bukan Terima kasih telah menonton!